namun Bali terpantau disana oleh Bagus masih melakukan pengamatan skop kali enamnya ditingkatkan lagi kali empat sepertinya kali ini tembakan akan dilakukan kah? ternyata hanya pick off memberikan informasi karena teman-temannya ada lawan nih di bagian kiri masih dipantau Wahyu disana akankah ditembakan masih dicari dan ternyata cukup sabar kali ini seorang Bagus dan ini dia akhirnya spray juga dilakukan mencari seorang Wahyu hanya satu dua hit saja yang masuk sayang sekali hilang momentum untuk DKI Jakarta betul sekali namun setidaknya kesabaran tadi akhirnya memberikan damage yang cukup besar namun Bali pun akan meningkatkan awarenessnya bahwa saya jembatan sudah tidak aman dan harus ada penjagaan yang dilakukan ke arah tempat tersebut sementara di tempat lain Jawa Tengah mendapatkan satu knockdown karati Bengkulu dinebakkan langsung dipulangkan ke lobby betul langsung ada knock-end yang terjadi dari arah lain dari area jembatannya memang sedang dikuasai oleh pemain-pemain dari DKI Jakarta namun ini dia fight yang terjadi Jateng berhadapan dengan Bengkulu belum selesai ternyata walaupun ada satu penculikan yang berhasil dilakukan oleh pemain-pemain dari Jateng tadi Rio nampaknya tadi kalau tidak salah kembali mereka akan bergerak Jateng di sebelah kanan Bengkulu juga bergerak bersama-sama namun mereka berada di sebelah kiri ya betul banget mereka akan masuk dari bagian tenggara map sepertinya kanan bawah akan menjadi entry point mereka dari bagian minimap tidak ada tim yang cukup dekat oleh karena zona ketiga mungkin masih bisa untuk dimasuki oleh Jawa Tengah karena yang menjadi PR di Sanok atau map 4x4 adalah zona keempat reduksi terbesarnya ada di sana dan di titik itulah seluruh player harus berpikir cepat karena manakah mereka akan datang dan bertahan ya betul sekali map 4x4 circle-nya di circle keempat siapa cepat dia yang dapat mantap mantap Sansku tercelan nih Sans Maluku utara lihat spray route-nya satu Shahrul menunggu di sini tiga lainnya sudah masuk dalam zona kembali kita melihat Shahrul pemainnya tadi dikatakan oleh Eldoge melakukan temping-temping ke arah depan kali ini nampaknya berganti dengan M4 yang spray juga dilakukan namun belum berhasil namun tadi single kalau nggak salah kalau kita lihat dari Shahrul karena tidak melakukan spray juga dari sisi lain Shahrul masih terus melakukan proning terlebih dahulu sudah ketahuan di mana posisinya dan Kelvin akan coba datang kali ini spray juga kembali dilakukan namun juan ternyata mendapatkan seorang Shahrul namun Arya juga terteknon di bawah satu hal yang sangat fatal tadi gue lihat dari Shahrul adalah faktornya diganti ke burst oh iya burst ya tidak di full auto-kan dan itu justru menutup sebuah momentum dan justru bisa dimanfaatkan oleh Riau kali ini Maluku Utara hanya menyisakan tiga player sementara Riau walaupun sudah cukup bincang tapi setidaknya sudah mulai dekat ke dalam zona juga ya betul sekali dari sisi lain ini dia Maluku Utara masih terus berjibaku di titik ini memantau pemain-pemain dari Riau yang nampaknya Riau tidak ingin mereka pulang dengan cepat di match ini karena memang Riau posisinya tidak terlalu baik bahkan cukup buruk di kelas main sementara berada di posisi ke-16 betul tapi kali ini Riau pun akan cukup kelimpungan karena zona sudah mulai mendorong mereka Arya Kevin pun juga ada satu orang lainnya tujuan dari Riau KBB juga berusaha untuk masuk namun entry pointnya benar-benar dijaga oleh Maluku Utara menurut gue Maluku Utara salah satu tim yang spesialisnya memang untuk defensive gatekeep dan ini akan menyulitkan banyak tim yang telat untuk masuk dalam zona betul dari sisi lain ini dia Pijar masih memantau juga juan bersama dengan pemain-pemain Riau akan datang ke arah defensif dari Maluku Utara sembari Maluku Utara juga perlahan namun pasti masuk ke dalam circle-nya tapi perhatikan Sanskui Papua Barat tidak bergerak 4 circle Sanskui wow 4 circle kita hitung sampai circle keberapa Papua Barat akan berada di area ruins akan terus berada di candinya dan kembali kita berpindah ke arah Maluku Utara Angga berlari saja menyelamatkan seorang Aiman yang sedang tersungkur kali ini meminta bala bantuan Amu Joanes juga memberikan pressure ke arah pertahanan dari seorang Angga dan juga Aiman tapi ini bagus banget dari Bali pun Utara dari ruins sebenarnya mereka kuasai dan bisa untuk melakukan gatekeep karena lawan-lawan dari tempat lain Sulawesi Utara mendapatkan 1 player dari Kalimantan Selatan sementara Jakarta harus memaksakan diri mereka untuk turun dari bagian jembatan karena memang sudah tidak aman dan bahkan tembakan demi tembakan dari Bali terus memberikan pressure atau tekanan ke arah tim DKI Jakarta setelah tadi melawan Sulawesi Utara kali ini Bali yang menjadi penantang untuk DKI Jakarta dan satu pemain Jason harus tertekan di sana Eksa akan coba dicari juga dari seorang Wahyu namun belum ada angle shoot yang free ke arah pemain-pemain dari DKI Jakarta satu pemain mereka menjadi orang dalam di area bawah namun ada balasan dari seorang Eksa ke arah Wahyu Wahyu pun tersungkur dan membuka defensif dari pemain-pemain Bali itu balasan yang sangat tajam dari Eksa tadi memberikan sebuah knockdown dan Wahyu seperti yang akan langsung direvive oleh kawan-kawan dari Bali tentunya ini juga momentum bagi bagus untuk bisa menyeberang ke arah bagian depan karena yang paling penting untuk DKI Jakarta sekarang adalah touchdown di ujung jembatan dan bisa mendekat ke arah Pulau Charlie kembali kita melihat rembet kali ini dari Sulawesi Utara memantau dengan kali tiganya M4 digunakan 40 peluru sudah disiapkan mencari pergerakan dari seorang Eksa memang sudah terlihat Eksa akan segera bergerak dan tinggal menunggu waktu untuk DKI Jakarta pemain-pemainnya akan coba berenang kali ini dan lihat dari kepulauan Bangka Belitung ini akan cukup sulit mereka bisa untuk takedown ke arah bagian Riau namun tembakan dari Bali juga cukup on point ke arah bagian dari KBB dan tak sekalanya mereka menyeberang kalaupun tidak langsung mati tenggelam tapi mereka juga terlambatkan dengan melakukan atau melakukan jalan ke arah jalur air kita akan lihat bagaimana nanti nasibnya karena masih terus di tapping masih terus dispray juga oleh tim Bali sementara di tempat lain Jawa Tengah lagi dan lagi berhadapan dengan menggulu Hakim ter takedown di sana bintang nampaknya tadi mendapatkan seorang Hakim dan Riau apa yang terjadi harus dipulangkan dengan cepat kali ini Riau berada di posisi 16 sementara waktu dan mereka harja masih berada di area tersebut harus segera bangkit kali ini pemain-pemain dari Riau dan bagus sudah mulai touchdown dalam zona mereka akan menghadapi dari Bali itu sendiri ada Nate di Cook Matang Hytos karena bagian depan akan ke connect karena bagian dari Bali ternyata pergerakan Darwin juga cukup baik untuk langsung menuju ke arah bagian kanan Jakarta di belakang mereka juga masih ada yang mengintai dari itu dari Kalimantan Selatan akan coba dipantau nampaknya oleh pemain-pemain Kalimantan Selatan namun Eksa bagus juga sudah bergerak kali ini ada satu yang melakukan flagging juga di sana namun Kalsel mendapatkan satu pemain dari DKI Jakarta kalau kita lihat Jason tadi tertagdown lagi ini bukan game yang terlalu baik untuk Jason karena beberapa kali tertagdown walaupun gameplay dari teman-teman DKI Jakarta tetap on point itu melakukan revive karena Jason juga dan lihat dari bagian belakang sepertinya Jason akan cukup sulit kali ini karena memang berjauhan dengan teman-temannya Syahid masih bertahan di bagian sana akankah bisa untuk maju sementara KBB satu lagi tertagdown oleh Zona Hakim lagi-lagi tertagdown oleh tim Jawa Tengah dan orangnya sama yang melakukan tagdown ke arah Hakim yaitu Bintang kali ini Jason pun langsung dipulangkan dan kan di sisi lain ternyata Bengkulu pulang ke arah lobby ya betul sekali Bali kali ini akan coba untuk maju karena bagian DKI Jakarta bertukar sekarang posisinya dari DKI Jakarta akan dipush oleh Bali sementara Kalimantan Selatan juga harus mulai bergerak karena Blue Zone udah mulai mendorong di bagian jembatan namun yang menjadi penjaganya adalah Eksa yang kali ini mencoba untuk maju ke arah bagian depan ternyata masih tidak bisa harus bertahan di bagian tersebut dari sisi lain Papua akan coba bergerak Kaltara juga ada di titik ini dan kembali kita melihat kali ini Kaltara split 2-2 ternyata dan di zona kelima ini sepertinya Papua Barut udah harus bergerak dari bagian ruins mengingat tadi menuju ke arah bagian jembatan namun lihat dari sulut lagi dan lagi agresif dan bahkan Kalimantan Selatan ter-take down satu player yang dipulangkan ke lobby kembali kita melihat kali ini Kaltara Alan dan juga yang lainnya Salman pun harus tersungkur karena ada Vincent dari sisi atas high ground yang dimiliki oleh seorang Vincent bisa dijaga Ariel juga berada dalam compound Jateng masih akan menantang tim-tim lain dan mereka berada di area garis dari sirkel selanjutnya akan segera menutup kali ini membentuk sirkel yang ke-6 kita belum tahu menuju ke arah mana namun fight juga pecah Papua harus berhadapan dengan Papua Barat namun mereka juga harus berhadapan dengan Kalimantan Utara betul sekali-kali ini yang benar-benar diuntungan adalah Sulawesi Utara lihat di zona ke-6 kali ini seluruh compound menjadi milik Sulawesi Utara namun fight tetap pecah di tempat lain dan itu dia derby Papua terjadi dari Papua Barat melawan Papua datang juga Sulawesi Utara dari tim Papua seperti cukup kelimpungan namun Papua Barat pun tidak dalam waktu yang tidak yang terlalu enak juga revive harus cepat dilakukan sementara zona kurang dari 20 detik lagi akan mendorong ke arah zona ke-7 dan kulitam melihat kali ini Ferry melakukan tembakan-tembakan Papua Barat yang sederita di nyaman berada di area ruins mereka dipaksa untuk keluar namun Papua pemuncak klasemen sementara pulang ke arah lobby di posisi ke-8 dari sisi lain kali ini Eksa akan coba diburu oleh dua pemain dari Bali dia akan coba disabut namun Eksa dengan tenang sedang melakukan healing terlebih dahulu yang ter-take down karena ada double pick yang dilakukan ada backup yang dilakukan sebenarnya oleh pemain-pemain DKI namun tidak terlalu on point backup yang dibangun oleh Bagus dan juga Bagas namun bagus harus tersyukur kembali karena ada seorang Andika tapi hati-hati di bagian bawah ada Kalimantan Selatan kalau Kalimantan touch down mungkin bisa menembaki karena bagian Bali dan itu dia touch down di bagian bawah Syahid terdeteksi justru ter-take down satu player terakhir dari Jakarta bersatu bertahan dan akhirnya rata dipulangkan ke lobi oleh Bali di peringkat keempat Bali tim yang luar biasa di perapan kembali menunjukkan keagresifitasannya di Grand Final kali ini match yang keempat Papua Barat masih berada di sana sulut kembali tertek down satu pemainnya Waro tadi terkenal oleh Fajar yup dan ini dia top 3 Sulawesi Utara Bali dan juga Papua Barat lihat pergerakan dari Papua Barat cukup komit karena bagian depan namun Bali tetap menembaki karena bagian dari Papua Barat namun ini dia balasan dilakukan namun Alif Yusuf tertek down oleh Sulawesi Utara terlalu open menyulitkan pergerakan dari Papua Barat bisa ke touchdown karena bagian depan satu berhasil untuk touchdown namun belum terlalu aman Arif di dalam sana mencoba untuk melakukan tembakan kan ternyata tidak dan Justin disini berbahaya karena punya M249 dengan extended clip dan bahkan ada Moli yang berhasil untuk men-nought down-kan lagi player dari Sulawesi Utara betul sekali namun dari sisi lain Papua Barat kali ini masih terus berjibaku mereka akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam circle-nya Vincent sudah tertek down dan ini membuka celah untuk bisa di-revive kalau kita lihat dari pemain-pemain sulut dan rembet sudah datang juga namun harus berhati-hati Papua Barat bisa saja datang ke batu tersebut ini berbahaya banget sih dari Sulawesi Utara tiba-tiba justru berada dalam pinch situation atau sandwich situation dimana Papua Barat masih full dengan 4 orang Sulawesi Utara akan cukup kelimpungan Bali dengan 3 orang dan lihat Papua Barat dengan agresivitasnya akan coba dibangun karena memang menang secara kuantitas ada prefire karena bagian depan ada sebuah net tadi terdengar nyata smoke untuk menutup vision dan masuk ke kompon utama kali ini Papua Barat sudah menguasai zona Papua Barat masih mendapatkan momentumnya setelah tadi di match yang kedua mereka mendapatkan WWCD mungkin mereka akan mengulanginya lagi namun Sulut juga berulang kali berada di lead game namun belum berhasil mendapatkan WWCD pasti Sulut juga akan mengupayakan WWCD yang pertama untuk mereka Papua Barat satu pemainnya tersungkur ini membuka defensif dari Papua Barat sedikit pincang di area ini namun revive akan segera dibangun Bali benar-benar lagi dalam tempo on fire setelah menguasai bagian utara dari ruins lihat pergerakan mereka kali ini mempunyai broken wall mempunyai kompon ke arah manakah zona ke-8 menelabuh namun ini dari Papua Barat Justin men-knockdownkan satu play dari Sulawesi Utara dan zonanya ternyata tidak menguntungkan siapapun menuju ke arah bagian tengah Sulawesi Utara rata oleh Papua Barat kali ini tersisa 4 melawan 3 4 dari Papua Barat dan juga 3 dari Bali akan coba dicari ini adalah momentum untuk Papua Barat segera bergerak namun mereka akan coba terkena blue zone kalau kita lihat karena mereka ngumpul di satu kompon saja ini berbahaya banget bahkan ada split dari seorang Johannes kalau Papua Barat tidak aware ini akan ada tembakan dari bagian kiri mereka tatkala mereka mencoba untuk menyeberang dan lihat semua sudah dikeluarkan awareness yang cukup baik dari Papua Barat untuk menutup vision dari Bali namun Bali pun tidak kehilangan akal mereka mencoba untuk mengelili pergerakan dari Papua Barat tapi Papua Barat masih menangis secara kuantas dan itu dia penyeberangan coba untuk dilakukan Johannes tidak punya vision tidak ada tembakan dan langsung merangsang masuk ke dalam komponen yang miliki oleh Bali masuk ke dalam zona kali ini untuk Papua Barat dan bahkan knockdown ke satu trade jadi trade juga namun masih tiga melawan dua kali ini dicari satu player dari Bali dibalik sebuah broken wall masih berdansa di sana Alif dengan UMP-nya belum ada sebuah backup fire juga karena memang broken wallnya yang cukup tinggi namun satu juga sudah ter-takedown dan the last man standing dan akhirnya winner winner chicken dinner untuk Papua Barat jangan melamun jangan melongo ampun Bang Jago Papua Barat datang dari Manokwari empat pemain dari satu tim yang sama kali ini tim terbaik dari Manokwari untuk Papua Barat ya betul sekali menutup chicken dinner dengan cukup apik karena satu momen dengan sebuah covering smoke tadilah yang mengubah segalanya betul sekali flanking yang dibangun oleh Bali ditutup membuat Bali tidak memiliki vision lagi dan kita melihat ini dia 12 elimination point dikumpulkan oleh pemain-pemain Papua Barat